Intro Ya pemirsa kembali lagi di Inser Pagi Kali ini kita akan melihat kebahagiaan dari seorang selebriti cantik Yang baru saja genap berusia 20 tahun Kemarin baru berulang tahun seorang perempuan bernama Ariel Tatum Pemirsa ternyata umurnya masih 20 tahun loh ya Kalau anda berpikiran dia umurnya lebih dari 20 tahun anda salah Dan kalau kita lihat selain dia cantik Dia juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi sekali Karena kalau biasanya orang lagi ulang tahun pengennya dikasih kado Tapi seorang Ariel Tatum dia inginnya berbagi dengan yang membutuhkan Dalam ulang tahun yang ke-20 kemarin Ariel Tatum ini juga mengundang anak-anak yang kurang beruntung Untuk merayakan ulang tahunnya Seperti apa selengkapnya ulang tahun dari seorang Ariel Tatum Yang ternyata masih 20 tahun Ini dia Artis cantik Ariel Tatum punya cara sendiri untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 tahun Daripada melewatinya dengan pesta Ia justru merayakan ulang tahunnya bersama dengan anak-anak kurang beruntung dan rumah belajar yang ia bina Bertempatan dengan hari ulang tahunnya itu Ariel juga meresmikan sebuah komunitas yang ia buat bersama teman-temannya Dihadiri ayah juga mamanya Seperti inilah keseruan ulang tahun Ariel yang diselenggarakan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur selasa kemarin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati Ariel tak menyangkal banyak pihak yang mengatakan penampilan dirinya jauh lebih matang dari usianya Untuk anggapan yang satu ini, ia pun tak ingin membantahnya Lantaran sejak duduk di bangku SMP, gaya dan pemikiran dirinya memang melampaui teman-teman lainnya Yang pasti, layaknya anak yang baru memasuki kepala dua, cucu drummer Kuz Plus ini juga merasa galau Lantaran yang 20 Sesuatu banget sih ya, benar-benar kayak I'm so amazed, I'm finally 20 Semangat ini, minggunya lama sekali Cuma ya, agak dekat-dekat juga sih ya Kita umur-umur 20 yang pasti tanggung jawabnya harus lebih diperhatikan lagi Kewajiban-kewajibannya Satu-satunya hal yang aku sebel dari tua, itu cuma tanggung jawab sih Setelah-setelah kan manja banget kan Aku punya sistem, jadi kayak segala-galanya tuh Ada yang ngurusin, ya perlahan-lahan dilepas lah itu semua biar bisa mandiri Bagi Ariel, tiap tahun adalah pencapaian Namun ia tak ingin kehidupannya terlalu dibebani target apapun yang tak bisa ia capai Karena itu, ia tetap jalani hidup sewajarnya tanpa capaian target yang mulu Aku ngomongin banyak yang belum tercapai, banyak yang banyak pasti Cuma aku gak berani ngomong, gak berani menyebar luaskan Karena katanya kalau misalnya kita punya keinginan, kalau dihubungin banyak-banyak sama orang Nanti gak kejadian, jadi yang pasti banyak lah Jadi doain aja, semoga tahun depan ada salah satu lagi achievement yang bisa impactnya baik untuk menurut orang Sebagai seorang artis, Ariel memang tak bisa menghindar dari sorotan publik soal kehidupan pribadinya Terlebih, selama ini ia sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria yang diduka kekasihnya Namun dalam kesempatan kemarin, Ariel tegas menyatakan bahwa selama ini ia tak pernah terikat asmara Dan masih juga tetap sendiri hingga usianya kini Gak sih, aku gak, apa ya, kalau kalian perhatiin aku tuh gak pernah member masalah aku pacaran sama siapa Karena aku jujur aja, aku gak pernah pacaran sama siapa Nanti kalau aku punya pacar pasti aku kamerin ke kalian kok Akhirnya aku punya pacar gitu Semua temen aku spesial, temen-temen aku dikit banget Aku lupa soalnya tipe orang yang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas SMP gaya dan pemikiran dirinya memang melampaui teman-teman lainnya Yang pasti, layaknya anak yang baru memasuki kepala dua, cucu drummer Kuz Plus ini juga merasa galau Yang tahun yang 20 Sesuatu banget sih ya, bener-bener kayak I'm so amazed, I'm finally 20 Selama ini, nunggunya lama sekali Cuma ya, agak dekat-dekat juga sih ya Kita umur-umur 20 yang pasti tanggung jawabnya harus lebih diperhatikan lagi Kewajiban-kewajibannya Satu-satunya hal yang aku sebel dari tua itu cuma tanggung jawab Setelah itu emang anjay banget kan Aku punya sistem, jadi kayak segala-galanya tuh ada yang ngurusin Ya perlahan-lahan dilepas lah itu semua biar bisa mandiri Bagi Ariel, tiap tahun adalah pencapaian Namun ia tak ingin kehidupannya terlalu dibebani target apapun yang tak bisa ia capai Karena itu, ia tetap jalani hidup sewajarnya tanpa capaian target yang muluk Aku ngomongin banyak yang belum tercapai, banyak yang banyak pasti Cuma aku gak berani ngomong, gak berani menyebar luaskan Karena katanya kalau misalnya kita punya keinginan Kalau dihubungin banyak-banyak sama orang nanti gak kejadian Jadi ya pasti banyak lah Jadi doain aja semoga tahun depan ada salah satu lagi achievement yang bisa impactnya baik untuk menurut orang Sebagai seorang artis, Ariel memang tak bisa menghindar dari sorotan publik soal kehidupan pribadinya Terlebih, selama ini ia sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria yang diduka kekasihnya Namun dalam kesempatan kemarin, Ariel tegas menyatakan bahwa selama ini ia tak pernah terikat asmara Dan masih juga tetap sendiri hingga usianya kini Gak sih aku gak, apa ya, kalau kalian perhatiin aku tuh gak pernah member masalah Aku pacaran sama siapa, karena aku jujur aja gak pernah pacaran sama siapa-siapa Nanti kalau aku punya pacar pasti aku pamerin ke kalian kok Akhirnya aku punya pacar gitu Semua temen aku spesial, temen-temen aku dikit banget Aku seolahnya tipe orang yang lebih mementingkan kualitas daripada konditas Happy birthday Ariel Tatum Selamat ulang tahun yang ke-20 Semoga happy terus Tadi kita lihat juga ada papa mamanya Papa dan mama ya, mama bukan kakaknya ya pemirsa Pokoknya kita doakan semoga bisa mendapatkan pacar Karena umur 20 sampai dengan sekarang belum punya pasangan It's okay, masih muda juga Cuman yang kita lihat, walaupun umurnya 20 Biasanya umur 20 sukanya parti kalau ulang tahun Ini yang saya salut dari seorang Ariel Tatum Sukanya berbagi dengan yang kurang beruntung Keren banget Baik pemirsa, berikutnya ada pasangan yang berbahagia Di usia pernikahan mereka sudah 5 tahun Ada Christian Sugiono dan juga Titi Kamal Sudah punya Arjuna, baby Arjuna Usianya sudah menginjak 3 tahun Dan kabarnya mereka pengen punya ngomongan lagi Selengkapnya sesaat lagi jangan kemana-mana Tetap di Insert Pagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.